Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari pinjaman Credivo di lunasi sebelum jatuh tempo Oke disini saya akan berbagi beberapa pengalaman mengenai pelunasan aplikasi Credivo sebelum jatuh tempo ya Ya silahkan kalian tinggal diperhatikan terlebih dahulu Jadi untuk ketentuan Credivo ini buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo Ya disini kalian dapat melihat beberapa informasi dari pinjaman yang tersedia pada aplikasinya Ya jadi untuk kesimpulannya pinjaman Credivo di lunasi sebelum jatuh tempo diperbolehkan ataupun tidak Disini saya katakan adalah diperbolehkan Namun dengan beberapa syarat jika kalian mungkin memiliki beberapa tagihan ya Jadi katakanlah seperti ini Ya saya sebelumnya pernah melakukan pengajuan cicilan 3 bulan ya di aplikasi Credivo dengan pinjaman Credivast Nah ini sudah muncul kembali ya pinjaman yang saya ajukan disini Ataupun menu pinjamannya setelah saya melunasi Namun sebelum muncul kembali Jadi disini setelah saya melunasi keseluruhan pinjaman yang terdapat pada aplikasi Credivo nya Sebelum jatuh tempo itu memang diperbolehkan Namun jangan pernah melakukan pelunasan secara langsung ya Jadi misalnya kalian memiliki cicilan dari tempo ataupun tenor 3 bulan Kalian melakukan misal di cicilan pertama jatuh tempo di tanggal 12 Kalian membayar di tanggal 1 itu diperbolehkan Namun jangan sampai kalian melakukan pembayaran kembali Ataupun melakukan pembayaran keseluruhan dari pinjaman yang ada pada aplikasinya Jadi misalnya kalian membayar tanggal 12 Jadi pembayaran tanggal 1 diperbolehkan Namun jangan melakukan pembayaran kembali di tagihan selanjutnya Tagihan selanjutnya Namun dengan pembayaran secara beruntun Itu akan memungkinkan dari pihak aplikasi Ataupun sistem aplikasi Credivo nya Akan mendeteksi spam ya Jadi hal yang mungkin akan kalian alami adalah Aplikasi Credivo Tidak bisa melakukan pengajuan sementara Ya itu memang yang saya alami Jadi kalian harus menunggu terlebih dahulu Kurang lebihnya 10 sampai 15 hari Kemudian kalian dapat melakukan pengajuan kembali Seperti di video ini ya Yang saya miliki ini Saya melakukan pengajuan pinjamannya Menggunakan QR ataupun QRIS Dan saya belum bisa melakukan pinjaman kembali Dikarenakan fitur dari pinjaman Credivo Belum menyal Karena saya melakukan pembayarannya Melunasi keseluruhan dari aplikasi Credivo Nah itu yang perlu kalian ketahui Diperbolehkan melunasi sebelum jatuh tempo Namun dengan syarat Itu berlaku untuk cicilan yang pertama ya Jadi ini sekarang tanggal 5 Oktober Katakanlah seperti itu Ataupun tanggal 20 Oktober Saya melakukan pelunasan di tanggal 10 Oktober Itu diperbolehkan Dengan syarat cicilan yang kedua dan ketiga Itu dibayarnya Sesuai dari bulan jatuh tempo ya Jangan kalian melakukan pembayaran Tagihan pertama bulan Oktober Tagihan kedua bulan Oktober Dan tagihan ketiga bulan Oktober Dan aja kalau melakukan pembayaran seperti itu Otomatis nanti dari sistem Credivo nya Akan mendeteksi spam Dan hal yang mungkin kalian alami Aplikasi Credivo akan ditunda terlebih dahulu Untuk memberikan pinjaman kepada kita Yaitulah memang beberapa pengalaman yang saya lakukan Ataupun yang saya alami Jadi sampai disitu Kalian tinggal ditunggu saja kurang lebihnya 10-15 hari Sampai kalian melihat kembali Menu pinjaman pada Credifast Pada fitur pinjaman di aplikasi Credivo nya Dan begitu nonton informasinya Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye